Intro Terima kasih Pemirsa Anda masih bersama kami Ya Pemirsa, di masa pandemi COVID-19 jumlah tenaga kerja asing atau TKA yang bekerja di Kabupaten Ketapang mengalami penurunan Menurut data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans menjabutkan pada tahun 2020 jumlah TKA sekitar 999 orang Namun di tahun 2021 ini jumlah tenaga kerja asing menjadi 942 orang Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang Dersi mengatakan jumlah TKA yang tersebar di perusahaan didominasi pada perkebunan sawit dan pertambangan Dersi mengatakan pihaknya hanya bersifat melakukan pembinaan apa yang menjadi kewajiban dan menjadi hak tenaga kerja asing Terkait adanya pelanggaran yang dilakukan para TKA pihaknya akan berkoordinasi dengan imigrasi untuk pemberian sanksi Kita tidak bisa input tiap bulan Tapi yang data yang masuk ke arah tahun 2021 ini itu berjumlah 942 orang Yang mana yang lagi-lagi 925 orang dan yang perempuan 17 orang Itu tersebar di banyak perusahaan-perusahaan Terutama di sektor industri yaitu industri pengolahan boksit yaitu WHW yang kebanyakan Lebih jauh Dersi mengatakan untuk asal negara TKA yang bekerja di Kabupaten Ketapang bervariasi Mulai dari negara Tiongkok yang kebanyakan di bidang industri dan pengolahan boksit atau tambang yang tersebar di wilayah Ketapang Dan TKA asal Malaysia di sektor perkebunan kelapa sawit Dan ada TKA dari Uzbekistan di sektor perkebunan Dan terakhir TKA Australia dan Amerika di proyek strategis nasional Dari Ketapang, Kalimantan Barat, Rossi Ulizar, Ainyus melaporkan Siapa tak kenal dengan buah cempeda? Buah lokal ini memiliki rasa buah yang sangat legit Bahkan buah cempeda asal Kalimantan Barat pun terkenal hingga di luar Kalimantan Barat Salah satunya buah cempeda asal Kabupaten Kubur Raya yang diculuki cempeda Pontianak Yang diburu pembeli dari luar Kalimantan Barat Inilah cempeda-cempeda unggul dari Kabupaten Kubur Raya yang akan dikirim ke luar kota Seperti ke Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, bahkan sampai ke Jakarta Cempeda Kalbar ini terkenal memiliki kualitas yang lembut dan warna kuning yang khas Si Dehri, salah seorang distributor cempeda Pontianak mengaku Dirinya dua hari sekali harus mengirimkan sejumlah cempeda ke daerah tujuan Minimnya armada menuju ke lokasi tujuan menjadi kendala si Dehri Selain itu, ia juga sulit untuk mengetahui cempeda yang sudah masak atau tidak Sehingga ia harus mengiris sedikit kulit cempeda agar bisa mengetahui cempeda layak jual atau tidak Tidak bisa memastikan cempeda itu masak sehingga disitu menjadi kendala utama kami dengan penerima disana Sehingga kami disini mengeluarkan terobosan atau inovasi untuk menemukan yang pasti cempeda itu 100% masak Itu seperti itu dengan cara dibuka kulitnya dan ditempeli stiker agar lebih meningkatkan daya beli mereka disana dan dapat menyerap hasil panin di Kalbar pada umumnya Buah cempeda ini diambil dari petani yang ada di sungai Ambawang dan sekitarnya Untuk peminat tertinggi cempeda Pontianak yakni dari Kalimantan Selatan Di mana harga jualnya mencapai Rp30.000 per kilo Di luar daerah itu menjadi makanan khas mereka seperti di Kalimantan Selatan Mereka menggunakan kulit cempeda ini sebagai mandai atau makanan favorit mereka seperti itu Sebenarnya ada disana bahkan mereka membudidayakannya dengan sangat baik dalam bentuk perusahaan Namun kualitas yang dihasilkan itu tidak selembut di Pontianak dan tidak sekuning yang dari kita di Pontianak Dalam setahun buah cempeda dapat berbuah dua kali Namun untuk panen rayanya hanya sekali dalam satu tahun Dari Kabupaten Kuburaya Faisal Abu Bakar, Ainus melaporkan Kumpulkan rupiah dengan berjualan gorengan cempeda Informasinya akan hadir setelah yang satu ini tetap di Ainus Kalimantan Barat Terima kasih telah menonton!